Seorang anak balita ditemukan terkubur di samping rumahnya di Kediri. Diduga kematian anak balita ini akibat dianiaya oleh orang tuanya. Timi nafis Polores Kediri menggali kuburan di samping sebuah rumah di Kecamatan Ngasem. Pemeriksaan ini digelar setelah petugas menduga kematian anak balita berusia 4 tahun janggal. Diduga kematian anak balita ini akibat dianiaya oleh orang tuanya. Peristiwa ini terungkap setelah kakek korban mencari cucunya yang tidak tampak beberapa hari terakhir. Orang tua korban saat itu menjawab anaknya meninggal dunia akibat kecelakaan. Atas dasar itulah keluarga melaporkan hal ini ke Polores Kediri. Polisi masih melakukan visum kepada anak balita untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kita dari pihak polisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada hal-hal yang janggal ya. Dan ini informasi bahwa ada anak kurang lebih umurnya sekitar 3 tahun meninggal dunia. Itu tanpa informasi yang jelas bagaimana dan kenapanya, namun didapat informasi bahwa sudah dikubur oleh kedua orang tuanya. Penyebabnya? Masih kita dalami. Masih kita dalami. Untuk kronologinya seperti apa, penyebab kematian seperti apa, masih kita dalami bersamaan dengan tim dari dokter Korensip. Terima kasih. Terima kasih.